Pada hearing Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, kami sepagi bersama pihak PLN dan Dinas ESDM Provinsi Jambi, ternyata masih ada desa dalam Provinsi Jambi yang belum teraliri listrik. Dari pemaparan yang disampaikan pihak PLN UP3 Jambi, di tahun 2020 ini masih ada 52 desa yang belum tersalur listrik. Di antaranya 22 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sarulangun dan Merangin, masing-masing 11 desa, Tanjaptim Empat Desa dan Kabupaten Moro Jambi, Batang Hari Kerinci dan Kota Sungai penuh masing-masing ada satu desa. Manager UP3 Jambi, Hanfi Andrian Abidin mengatakan, dengan adanya perizinan hutan kawasan dan jika tidak ada kendala dengan infrastruktur jalan dan jembatan menuju 52 desa tersebut, di tahun 2020 ini akan disalurkan aliran listrik. Untuk anggaran tidak ada masalah karena merupakan penyertaan modal negara. Tidak ada kendala perizinan hutan kawasan, tidak kendala dengan infrastruktur jalan dan jembatan, kita akan disalurkan di 2020 ini. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk 50 desa ini? Tentu investasi cukup besar, ya cukup besar. Karena ini penyertaan modal negara, ya kita istilahnya tidak ada kendala lagi. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi, mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah terus mendorong program PLN dan menuntaskan persoalan yang dihadapi PLN. Sehingga seluruh desa yang ada di Provinsi Jambi semuanya teraliri listrik. Ya, baik itu Provinsi dan Kabupaten yang harus kita dorong dalam rangka untuk mendorong program PLN. Maka, kesimpulan dari rapat kami, kita DPR, Komisi 3, akan mendorong capaian rasio elektrifikasi. Ada 52 desa lagi yang belum... Azam Asmi, Jambi TV